Kita beralih ke informasi berikutnya. Ibu-ibu di pasar pasir gintung yang tengah berbelanja menghentikan Menteri Perdagangan saat melakukan peninjauan harga komoditi dan minyak. Emak-emak ini mencurahkan keresahan mereka terhadap kelangkaan minyak dan kenaikan beberapa harga komoditi lainnya. Ibu yang diketahui bernama Tina tiba-tiba menghadang rombongan Menteri Perdagangan saat melakukan peninjauan di pasar pasir gintung Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Ibu ini curhat kepada Menteri Perdagangan terkait langkanya minyak di Bandar Lampung. Dirinya mengatakan Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang paling banyak pabrik minyak namun tetap terjadi kelangkaan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menanggapi keluh kesah warga dengan memastikan ketersediaan minyak goreng di Lampung akan segera tertangani paling lambat minggu depan. Masalah daripada ketersediaan dan keterjangkauan dari minyak goreng ini tadi kita sudah putuskan di tempat-tempat yang memang kering di tempat-tempat yang tidak ada kita akan secara emergensi mengirim truk yang sudah kita siapkan setidaknya 10 truk oleh PT PPI. Jadi mudah-mudahan masalah daripada kelangkaan minyak goreng di Lampung ini bisa selesai hari minggu dengan adanya kontrak-kontrak baru dan kemudian kita akan bereskan semuanya mudah-mudahan menjelang normal sampai akhir minggu depan.